Kita langsung masuk ke sesi penutupan, mohon tetap berkenan bergabung Pak Marus dan Pak Sattoni. Saya persilahkan Pak Mustafa untuk menyampaikan beberapa patah katanya, 10 minutes and say something. Saya persilahkan Pak Mustafa, Wakil Direktur Rupasa Syarjana Wina Raniri Bandar. Terima kasih Pak Anton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Anton yang telah bersedia memimpin menjadi editor, sekaligus menjadi mentor, sekaligus menjadi trainer. Baik sebagi editor yang ada pada UIN Araniri, khususnya pada Pasta Syarjana. Dan khususnya lagi, terima kasih kepada Pak Anton yang telah bersedia begitu lama memimpin, mengedit, dan juga meningkatkan kualitas jurnal pada Pasta Syarjana khususnya. Dan jurnal yang ada di dalam lingkungan UIN Araniri secara umum. Alhamdulillah Islam Futura ini sekarang sudah pada peringkat Sinta 2. Ya, Sinta 2, mungkin kalau diskorpuskan itu sudah bisa masuk ke 2 ataupun 3 ya. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah bersedia mengikuti seluruh proses yang diadakan oleh P2M UIN Araniri. Jadi, perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu, meskipun ini saya di akhir belum tidak mengikuti sejak awal, bahwa Pak Anton ini the king of the journal. The king of the journal. Awal-awalnya di tingkat Araniri, kemudian itu lokal, provinsi, sekarang sudah mengglobal, saya dikatakan. Sudah di king of the journal. Sampai ke dikti sendiri, apakah mereka mengakui atau tidak. Ketika ada penelitian di bidang, ada pelatihan di bidang jurnal, mall-nya yang diambil adalah mall UIN Araniri. Nah, formatnya, ekspertisinya, saya belajar dari Araniri. Apakah mereka memberi acknowledgement atau tidak, tapi kita itu bisa kita lihat. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah bersedia, sejujurnya ini datang ke tempat. Kalau begini, seperti kita lihat tadi, koneksinya yang kadang-kadang terputus. Selalu, kami bisa berkurang. Seharusnya, habis ini kita bisa ke, apa namanya, ke Kopi Sangaraceh. Tapi karena ini situasi, ya beginilah. Perlu saya sampaikan secara pribadi sedikit, ini mengenai jurnal yang saya rujuk khusus kepada Islam Futura, yang sudah sampai Cinta 2 pada hari ini, pada bulan ini. Dan insya Allah, nanti Pak Anton akan mengusul sampai ke skorpus. Yang pertama, saya pikir untuk memajukan sebuah jurnal, faktor yang terpenting adalah field of expertise. Adanya suatu keahlian yang dimiliki. Kemudian, adanya editor yang kuat. Yang punya komitmen, punya determinasi. Contoh yang dekat yaitu Pak Anton di sini. Saya mengakui sendiri, Arari sudah mengakui sendiri. Perlu saya sampaikan sama Bapak Ibu, bahwa Pak Anton sebelumnya menjadi Ketua Prodi PAI S2. Di pasca serjana uang anak diri. hampir sama dengan mutasi saya dari WADK 1 Pak Kutas Tarbiah. Dia juga dimutasikan ke Pala Pusat. Alhamdulillah. Ya, pelitian dan penerbitan. Yang kedua, editor tadi, editor yang komit dan yang punya expertise. Sering saya lihat kalau berbicara editor di model keindosiaan itu editor, yaitu orang yang melayout. Yang melayout jurnal, saya itu tidak kepad. Editor adalah expert in the field. Itu editor. Siapa saja pada awalnya boleh. Ya, siapa saja boleh. Yang penting ada komitmennya. Ada determinasinya. Sekarangkan expertise ini akan lahir. Itu pengalaman saya lihat di luar, baik di Eropa, ataupun di Australia, di mana saya pernah belajar, ataupun di tetangga kita di Malaysia. Editor in chief ini sangat penting. Pada perasaan editor in chief, keywordnya adalah editor. Editor itu. Kalau chief of staff, itu keywordnya staff. Tapi editor in chief, headwordnya editor, keywordnya juga editor. Maka sangat penting untuk membuat sebuah jurnal itu jaya, adalah editornya. Yang menguasai ilmu. Berikut yaitu audience, adanya client. Client, kalau kita dipetikin, saya kira itu sudah lebih. Ada mahasiswa, dia lebih kurang satu juta orang, bagi per 30, atau per 33, itulah jadi jumlah dosen. Sedangkan field of expertise itu, kita sudah sangat memiliki. Dari dulu, sampai sekarang, kajian keislaman itu tidak pernah berhenti. hampir selaras dengan ilmu teknologi komputer. Kalau bapak-ibu pergi ke tokoh-tokoh buku, gunung agung, kramadiyah, ataupun tokoh buku yang lain, buku best seller adalah bidang pemikiran, kajian keislaman. Di bawah itu, ada bidang teknis komputer. yang paling kurang disukai, yaitu sastra. Itu agak kurang. Maka kalau bapak-ibu yang misalnya memiliki jurnal sastra, itu perlu paradigm shift. Paradigm shift. Yaitu perlu sedikit melihat ke era sekarang, apa isilahnya itu. Post-modernism. Post-modernism. Tapi ada bahaya yang terjadi di Perancis itu. Charles Jabdo itu yang apa namanya, membuat nekatur dan rumah mat. Itu sudah post-modernism. Sudah everything is literature. Saya sendiri tidak setuju. Kemudian, saya kira situation itu sangat penting. Ya, situation sangat penting. Kalau kita lihat sekarang, memang situation masih berlaku hukum. If you scratch my back, I scratch yours. Kalau Anda menggaruk, memijat punggung saya, maka saya akan memijat punggung Anda. Itu seperti rehal buku. Itu terjadi. Tapi wajah-wajah saja ketika yang kutip itu atas dasar quality. Ya, bukan atas dasar. If you scratch my back, I scratch yours. Kemudian, INDEX. INDEX saya sendiri tidak begitu yakin dengan itu. Memang dari siapa, situation itu akan menuju kepada INDEX. Tapi kalau kita lihat jurnal-jurnal yang terbitkan oleh Harvard ataupun Cambridge atau University of Amsterdam, sedikit juga orang yang membaca. Dan stationnya juga tidak banyak. Dibanding saya jurnal-jurnal di Indonesian Journal of Applied Linguistics yang banyak sekali dikutip oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Masuk skorpus. Tapi tidak berarti masa jurnal-jurnal dari Harvard tadi, dari Cambridge tadi tentang teologi, tentang filsafat yang membaca saja kurang. Apalagi aksesnya tertutup. But it doesn't mean that the papers do not have the quality. Kita seperti Pak Anton sampaikan tadi, sependapat bahwa kita punya paradigm sendiri, punya filsafat sendiri, yang penting kita menjadi resource bagi clients kita, mahasiswa kita, dosen kita, dan secara khusus umat muslim di Indonesia dan umat muslim secara global. That's the first course. Membutuhkan sedikit banyak waktu untuk belajar menulis ini. Ini pengalaman saya juga selihat dari guru-guru kita dulu, seperti Nur Khalis Majid, kemudian ada Kunta Wijoyo yang mampu menulis dengan bahasa yang begitu mudah dipahami, tapi berbicara teologi di tingkat tinggi, berbicara antropologi di tingkat tinggi. Kita lihat misalnya buku yang mungkin juga berasal dari jurnal Paradigma Islam yang ditulis 1997, mungkin ada di antara kita ini yang masih kecil, indah sekali dibaca. saya ketika menjadi mahasiswa membaca saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih banyak khususnya kepada Pak Anton yang telah memberi pelatihan ini mudah-mudahan ketika ke depan kita bisa lakukan secara offline di area diri ini dengan menghadirkan banyak expert, banyak ahli dan kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak dan bisa kita membuat workshop. atas nama Pasca Sarjana Win Ariman Aceh khususnya yang ikut memberi dukungan kepada sembilan jurnal yang ada dan yang sedang naik daun yaitu Islam Futura kami mengucapkan terima kasih. Saya kira demikian yang saya sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Selatu Wakil Direktur Pasca Sarjana Winarani yang selama ini di dalam mendukung teman-teman pengelola jurnal khususnya di Winarani di kan masukan karena beliau ini pakar bahasa Inggris memang bidang beliau jadi kalau ada salah tur selanjutnya itu beliau ini sebentar kita sudah terlihat ini salah disini jadi beliau sangat luar biasa selama ini di dalam berikutnya untuk penutupan kita sudah bersama dengan Pak Iwan saya sapa dulu Pak Iwan saya perserahkan Pak Iwan untuk menyampaikan beberapa hal kemudian menutup acara secara resmi karena sebelumnya sudah dibuka oleh Pak Kasudid jadi sekarang hanya ditutup oleh Pak Kasih publikasi saya perserahkan Pak Iwan baik terima kasih Pak Antan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Mustafa Pak Sabtoni Pak Anton serta para serta kursus yang berbahagia Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini acara ini sudah dimulai sudah dimulai dari hari Selasa ya Pak ya Selasa sampai dengan hari Kamis ini Baik Bapak Ibu sekalian saya selaku kasih publikasi jadi selaku apa namanya penanggung jawab program bantuan ini sebelumnya saya ingin mau bertanya dulu mau mengevaluasi mengevaluasi dari para peserta apakah kegiatan ini dirasakan bermanfaat atau tidak karena apa namanya karena kalau dirasakan bermanfaat ini Alhamdulillah dan mungkin tahun depan kita akan adakan lagi namun jika tidak berarti kita akan kirakan untuk merubah program bantuan ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati saya ingin pertama kali mendengar dulu dari Bapak ini semua sudah terakreditasi ya Bapak Ibu ya sudah satu satu yang belum terakreditasi satu yang belum terakreditasi oke baik saya mulai dari yang paling rendah dulu aja dari yang belum terakreditasi baik silahkan Bapak Ibu tolong berikan kami input berikan kami tanggapan terhadap kegiatan ini silahkan ya Bu siapa namanya Bu Rita Sari atau siapa ya yang dari Langsa mungkin bisa menyampaikan tapi kalau dari chat itu juga bisa dilihat Pak ya Hewan beberapa informasi Alhamdulillah bermanfaat Pak bermanfaat sekali Pak ya bermanfaat sekali ya oke kalau untuk yang lainnya saya ingin tahu juga dari yang sudah terakreditasi apakah semuanya sudah menyatakan ini baik sekali atau atau masih ada yang kurang ataupun pertanyaan apa yang mungkin mengganjol di Bapak Ibu sekalian silahkan atau mungkin salah satu ya silahkan maaf Pak Iwan ya selamat menikmati saya Kak Rita Sari dari IN Langsa Pak ya Bu maaf Pak dalam perjalanan juga kalau kami cuma berharap itu yang di Moraref kami bisa tahun 2018 kemudian Pak kegiatan-kegiatan ini Pak kayaknya kita perlu follow up gitu Pak karena dalam 3 kami perlu follow up Pak dari kegiatan ini jadi setiap kegiatan-kegiatan start course seperti ini Pak pembinaan seperti ini kami ada dapat-dapat ilmu baru gitu Pak seperti yang di kelas C saya mengikuti yang 2 hari itu dapat ilmu baru gitu Pak jadi harus ada follow up-nya sampai didampingi sampai selesai kami keluar hasil akreditasinya begitu Pak siap baik Ibu Rita Sari terima kasih terima kasih atas pernyataan yang diberikan jadi memang benar sekali Ibu katakan bahwa kegiatan ini perlu memfollow up apa yang Bapak Ibu sekalian sudah pelajari dan nantinya akan tolong dibantu sampai mensubmit Ibu ya baik kalau begitu saya saya akan tulis disini bahwa apa namanya bahwa perlu ada follow up sampai mensubmit jurnal baik ada lagi dari apa dari jurnal lainnya Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian saya ingin saya ingin ingatkan apakah Bapak Ibu tidak mempertanyakan yang 40%nya kapan cair itu tadi ada ya mungkin gak beri-i-i-i tapi tolong dijawab ada yang nanyakan juga apa Bu Banten saya gak nanya lagi karena kan udah full itu ya yang Aceh kan khusus Pak Aceh kami kan khusus jadi sudah full kalau yang Aceh dari tempat lain itu betul-betul saya baru ingat khusus untuk Aceh memang sudah full diberikan betul Bu tapi ini dari Aceh aja kan Bu ya ya untuk yang lain berarti menunggu yang 40% lagi nih Pak iya Bu jadi begini Bapak Ibu sekalian untuk yang 40% ini itu syaratnya adalah Bapak Ibu harus mengupload di Morarev di Litab Dimas sorry di Litab Dimas Bapak Ibu harus meng-input data-data Ibu follow-up Ibu laporan baik itu laporan keuangan ataupun laporan akademiknya itu harus di-upload di sana nanti akan ada dari kita reviewer yang untuk melihat semua laporan-laporan tersebut nah kami harapkan mungkin dalam waktu dekat nanti yang apa namanya yang 40% bisa dicairkan cuman saya berharap bahwa semua pada semua semua pada ikut kegiatan ini ya Bu ya ini bukan dalam arti tidak setengah-setengah mengikuti kegiatan ini dan saya juga berharap bahwa apa namanya tentunya harus ada feedbacknya feedback itu dalam arti kita memberikan dana itu dan itu harus ada feedback dari Ibu bahwa Ibu bisa mensubmit dan itu mudah-mudahan tahun depan sudah tersubmit ke kita apa tersubmit ke Sinta jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini kami bisa cairkan yang 40% dan tapi itu Bapak Ibu syaratnya harus mengupload di Litap Dimas terkait dengan laporan-laporannya laporan baik itu laporan keuangan ataupun laporan akademik baik Bapak Ibu laporannya paling lambat kapan Pak? kenapa Bu? laporannya kapan terakhirnya Pak? kalau laporannya itu sebaiknya di secepatnya aja Bu karena kita berharap kita akan mengeluarkan semua yang 40% ini per tanggal 20 jadi jadi gini kami berharap bahwa selesai acara kegiatan ini Bapak Ibu itu bisa menggunakan dana ini untuk kegiatan yang lainnya jadi baik itu mungkin Bapak Ibu mau kemana dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sisa dana yang ada dan itu tolong dihabiskan Bapak Ibu karena kalau tidak dihabiskan ataupun secara laporan keuangan itu tidak dihabiskan berarti Bapak Ibu ada potensi untuk mengembalikan sisanya itu jadi itu harus dilebihkan ataupun dilebihkan aja nanti laporannya kalau dilebihkan berarti kan tidak perlu mengembalikan Pak Ibu Pak Iwan izin bertanya untuk laporan yang mau di upload dalam waktu dekat ini laporan yang 100% apa yang 60% dulu Pak kan seperti kami kami baru tanggal 19 sencana melaksanakan kelihatan yang satunya ya benar baik kalau senanya memang begitu Ibu upload yang apa adanya dulu aja apa adanya dulu apa ada kalau oke baik jadi gini Bu ini ada juga masukan dari Pak Mahrus memang ini serba dilema ya kalau bisa memang Ibu mengupload semuanya 100% 100% jadi kita bisa mengeluarkan yang 40% itu full penuh jadinya jadi Bapak Ibu harus paling tidak mungkin kalau selainnya dananya belum cukup paling tidak Ibu harus sudah punya laporan laporan secara keuangan bahwa akan digunakan untuk ini ini sehingga mencapai jumlahnya 100% baik ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian sebelum jadi hanya itu aja Bu hanya untuk follow up follow up tentang kegiatan ini saya yakin bahwa ilmu yang Bapak Ibu sudah boleh bertanya mau tanya untuk hard file-nya sebentar untuk hard file-nya terakhir kapan ya hard file-nya itu nanti setelah Januari juga boleh Bu gimana kalau saya nanya hard file itu sebenarnya juga tidak perlu Bu tidak perlu tapi tapi tolong saya ingatkan tolong jangan dibuang Bu terkait dengan kwitansi-kwitansi ataupun SPG-an itu karena BPK ini akan bergerak dari pusat ke daerah nanti kalau suatu saat mereka ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian penerima bantuan ini ataupun bantuan yang lain Bapak Ibu sudah siap untuk menunjukkan bukti-buktinya itu kepada auditor BPK jadi kami harap bahwa tolong jangan dibuang bukti-bukti pengeluaran Bapak Ibu sekalian itu sangat penting Bu ya tolong disimpan dulu itu Pak izin bertanya Pak boleh-boleh Pak boleh tidak kita gunakan Pak dana hibah ini untuk pelatihan mahasiswa Pak apalagi sekarang diperkenankan bahwa mahasiswa itu diperkenankan untuk menerbitkan artikel di jurnal sebagai pengganti skripsi jadi kita latih mahasiswa kita untuk bagaimana cara membuat artikel yang standar jurnal yang terakreditasi boleh boleh Pak boleh bisa Pak oke terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Pak izin izin bertanya Pak dan menyampaikan halo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi gini Pak masalah dana ini kan kemarin sedikit masukkan saja agar kita mau mengadakan acara pendampingan seperti ini agar dikonfirmasi jauh-jauh hari gitu Pak karena kondisi yang kami alami kemarin saya terus terang aja agak kesulitan mengelola dana waktu itu kan karena sebelum saya mendapat informasi mengenai pendampingan Moraref itu kan saya udah melakukan pendampingan juga sama jurnal lain gitu kan dan akhirnya semua dana udah diplototkan kemudian cair 60% itu sudah semua dana udah masuk ke kegiatan yang sudah sebelumnya sudah saya lakukan itu boleh tahu kapan yang kegiatan sebelumnya mulai tanggal 28 Oktober Pak 28 Oktober bisa berarti Pak dipakai Pak iya Pak cuma yang saya kesulitan disini adalah saat saat kita masuk ke acara kemitraan yang dilakukan oleh Moraref ini kan kami harus transfer gitu kan sementara ada beberapa dana yang disitu memang tidak ter cover saat dana 40% yang belum cair jadi harus ada dana-dana termasuk dana pribadi juga yang harus dimasukkan untuk sementara menutupi talangan dana tadi jadi itu yang mungkin itu juga jadi catatan buat kita bersamalah Pak baik oke baik jadi ceritanya begini nih Pak makanya muncul apa mengapa cairnya ini pas di akhir tahun karena apa namanya karena pengumumannya ini pun juga kita dapatkan menjelang akhir tahun ini juga Pak gitu jadi kesalahan kita sebenarnya juga apa namanya bisa dibilang bukan kesalahan kita juga gitu loh kan biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kan ini awal tahun Pak kita udah cairkan gitu loh nah ini masalah COVID jadi pas kemarin bulan Agustus itu muncul di RKKL bantuan-bantuan ini yang diterima gitu loh yang ada uangnya gitu loh makanya pas menjelang akhir tahun ini lah baru kita cairkan gitu Pak jadi memang apa dilemah juga buat kita apa ya Bapak cuman kami berharap bahwa dengan munculnya dana ini di akhir tahun mudah-mudahan bisa membantulah gitu loh walaupun walaupun Bapak mungkin talangin dulu ini tapi nanti akan akan dibayarkan memang ada masih ada beberapa plot yang memang ya sampai sekarang belum terbayar juga gitu walaupun nanti Pak Bapak masukkan sedikit masukannya baik walaupun 40% cair berarti masih juga gak bisa kebayar kalau 40%nya cair selesai selesainya oke baik Pak kalau boleh kan kata Bapak kan tanggal 20 baru 40%nya kalau kami di atas tanggal 20 gak apa-apa 40%nya sampai tanggal 31 Desember oh gitu ya tanggal 31 Desember Bapak Ibu masih bisa memakai dana itu oh ya terima kasih terus ini kegiatan ini Alhamdulillah kami jadi menambah wawasan jadi tahu apa itu moral dan sebagainya tapi terbaiknya jangan online lagi iya iya benar kami berharap juga begitu bu gak bisa praktek soalnya iya mudah-mudahan mudah-mudahan tahun depan bisa dilakukan secara lurring bu ya iya iya makasih Pak baik Bu baik Bapak Ibu sekalian masih ada lagi pertanyaan ataupun saran sudah cukup ini Pak Iwan baik saya rasa mungkin kalau dari segi pengetahuan Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan itu dari narasumber narasumber terbaik dari Pak Anton dan saya berharap kami berharap dari diktis khususnya Bapak Ibu nanti bisa mensubmit jurnal Bapak Ibu sekalian dan bisa terakreditasi walaupun misalnya sekarang masuk ke dalam simpat 3 ataupun simpat 4 bisa naik satu tingkat lagi baik itulah harapan kami semua baik Bapak Ibu sekalian kalau memang sudah tidak ada kami akan tutup dulu kita akan tutup acara kita pada sore hari ini dengan membaca hamdallah alhamdulillah amin kami terima kasih Bapak Ibu sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Iwan yang sudah menyampaikan beberapa hal termasuk penting agapan cair 40% bagaimana laporannya dan seterusnya perlu saya sampaikan juga Pak Iwan saya juga sudah dalam setiap absen daftar hadir itu ada minta masukkan jadi saran-saran itu nanti saya akan sampai jadi laporan kegiatan ini progresnya juga saya laporkan secara tertulis baik apa sekali lagi terima kasih untuk semuanya narasumber yang sudah banyak memberikan sharing ilmu pengetahuan wawasan pengalaman dan seterusnya para host ada Pak Otin ada Pak Ridwan kemudian Bapak Ibu semua yang sudah sangat antusias apa namanya mengikut kegiatan ini dan kita berharap semoga ada progres yang bagus ya terlepas di segala kelebihan maupun kekurangan yang sudah kita jelas demikian kami juga mohon maaf Pak Ibu semua jika selama pelatihan ini ada kekurangan kami sudah berupaya semacam mungkin mulai dari desain acara kita bikin sebenarnya kita sudah bikin tetap tapi rupanya setelah kita pelurkan pecah pendapat ada yang mau online ada yang mau dicampur akhirnya kita bikin blend saya paparkan lagi ternyata akhirnya banyak yang pilih online yang pilih ada tata muka pindah ke tempat lain akhirnya 13 jurn paling ikut kegiatan ini dan inilah sudah kita upayakan materinya kami sesuaikan dengan apa yang mereka mau jadi kita sudah melakukan pre workshop jadi apa yang mereka mau peserta ini yang jutuhkan dan seterusnya jadi materi sudah kita sesuaikan dan diupayakan untuk semaksimal mungkin satu narasumber itu menangani empat jurnal jadi bisa lebih fokus tapi mungkin tetap juga namanya juga daring mungkin ada kendala-kendala internet dan seterusnya ini mungkin menjadi perhatian bersama dan saya rasa bagus tadi masukkan dari jurnal tapis mungkin bisa lebih jauh hari sebelumnya ada desain seperti ini sehingga tidak kaget tidak melaksanai kegiatan duluan ternyata uangnya tidak ada saya juga tidak tahu ini tiba-tiba diminta tim-tim tidak tahu sabtoni dan seterusnya pokoknya diminta bantu kita memang matunya mepet dan seterusnya kami mohon maaf kami juga membantu diktis dalam hal ini untuk menyukseskan dan niatan baik dari semua yang termasuk Pak Iwan Pak Mahrus agar mendorong jurnal-jurnal di bawah PTK ini semakin melejit terakreditasi maupun ter-reakreditasi ke peringkat yang lebih tinggi saya rasa demikian oh iya kita perlu foto bersama ini sebelum kita tutup lagi sebentar mohon maaf ya karena susah juga ini mendatangkan Pak Saptoni Pak Iwan Pak Mahrus baik Bapak-Ibu sekalian mohon menunjukkan muka masing-masing dari alam masing-masing mohon maaf saya sudah di mobil oh enggak apa-apa enggak apa-apa Pak Mahrus dengan topi yang khasnya itu iya iya baik kita akan ambil beberapa kali untuk segmen pertama Pak Musadat ini gantengnya kelihatan Bu Wida ya Alhamdulillah Pak Musadat tapi belum muncul baik mohon kita gimana caranya angkat begini ganti begini Bapak-Ibu ya semangat mantap mantap insyaAllah kita jurnal kita meningkat kita hitung satu dua tiga yes mantap alright iya satu segmen layar dua layar dua mohon siap-siap Pak Agus Bu Dewi kelihatan nih baik iya kita kembangkan tangan Pak Mustafa Alhamdulillah sudah kelihatan kacamata cantiknya ya alright guys terima kasih Bapak-Ibu sekalian semoga jalinan selaturhami kita tetap terbina terima kasih untuk semuanya sekali lagi mari kita tutup acara ini dan insyaAllah semuanya dokumen termasuk presentasi Pak Sabtoni bahan dari Pak Mahrus itu bisa diunduh lewat Google Drive termasuk sertifikat dan lain sebagainya itu akan kita tambahkan ke dalam Google Drive linknya jadi mohon jangan kuat dulu sekalipun kita sudah mengakhiri ini jadi biar tahu apa insyaAllah sertifikat dalam dua hari ini sudah demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum